Saya sedang berlatih tinju, dan darmakaya saya juga tidak menganggur. Disepakati bahwa setiap orang di benua Jiutian harus berlindung di tiga domain utama, dengan fokus pada domain naga, domain api, dan domain chang sesegera mungkin. Pada saat yang sama, semua kekuatan besar harus menyediakan semua kendaraan secara gratis dan berpacu dengan waktu. Jiang Chen, seseorang bertanya mengapa tidak ada orang kuat di alam Jiutian yang datang membantu kita. Pada hari ini, Namong bertanya kepadanya, tampak malu dan malu. Tianhe dan Zhenwu masing-masing mengerahkan ratusan orang kuat, dan beritanya telah menyebar ke Jiutian. Tapi mereka bahkan tidak melihat bayangan orang kuat selama sembilan hari. Alasan mengapa Namong berada dalam masalah seperti itu adalah karena dia tahu yang sebenarnya. Tidak ada yang datang karena Jiang Chen bertanggung jawab penuh atas alam sembilan surga. Namong tahu bahwa dia seharusnya tidak mempertanyakan Jiang Chen, tetapi tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, hanya ada satu orang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Dengan kata-katanya, Namong merasa lega dan berkata dengan nada meminta maaf saya seharusnya tidak menanyai Anda. Tidak masalah. Jiang Chen mengetahui tekanan pada Namong dan akan bertanya pada dirinya sendiri. Itu pasti bukan karena dia merasa tidak nyaman sendirian, tetapi karena banyak orang yang panik. Dia tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Jika tidak, akan ada perselisihan sipil di alam Jiutian sebelum Ibele menyerang. Bantu aku mengatur pidatonya, kata Jiang Chen. Ya baiklah. Namong tertegun sejenak, lalu menganggup penuh semangat, dan segera pergi membuat pengaturan. Tidak lama kemudian, sosok besar muncul di tengah tiga alam api, naga, dan biru. Orang-orang mengira itu adalah Fata Morgana pada awalnya, tetapi sosok itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas, dan sampai wajahnya dapat terlihat dengan jelas, ketiga alam tersebut terguncang. Karena Jiang Chen, wilayah api berkembang pesat dan menjadi wilayah yang luas. Wilayah naga dan wilayah Chang selalu identik dengan kekuatan. Setelah beberapa hari ini, ketiga wilayah tersebut hampir penuh sesak dan kacau balau. Namun setelah sosok Jiang Chen muncul, ketiga area tersebut menjadi sangat sunyi setelah ledakan kebisingan. Banyak burung dan binatang merasa ada yang tidak beres. Segera, sebuah suara yang kuat terdengar. Iblakan menyerang. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang sampai akhir untuk melindungi orang-orang yang paling penting. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa banyak orang merasa gelisah dan berpikir bahwa alam sembilan surga telah dilupakan. Tetapi saya jamin bahwa kekuatan perlindungan yang diterima alam Jiutian pasti akan lebih kuat daripada Tianhe dan Zhenwu. Yang harus kamu lakukan hanyalah percaya padaku. Setelah Jiang Chen mengucapkan empat kalimat, sosok tegaknya menghilang. Tak lama setelah ini, tiga alam mulai mendidih, dan banyak orang berteriak dengan semangat. Prestisi Jiang Chen sangat tinggi di alam sembilan surga. Dengan dia keluar untuk menenangkan hati orang-orang, efeknya tidak perlu dikatakan lagi. Orang-orang di wilayah api adalah yang paling bersemangat, dan mereka tidak akan pernah melupakan wajah familiar itu dalam hidup mereka. Jiang Chen, kamu memang bukan makhluk kolam. Di dinastisia besar di alam api, seorang wanita cantik dengan berbagai perilaku menyaksikan sosok Jiang Chen perlahan menghilang, dengan kengganan di matanya. Dia adalah wanita pertama yang ditemui Jiang Chen setelah meninggalkan pegunungan. Selama Jiang Chen bergabung dengan Tian Daomen, dia tinggal bersama Jiang Chen. Alasan terbesar mengapa ayahnya menjadi kaisar baru adalah hubungannya dengan Jiang Chen. Cek, 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 itu pernyataan yang sangat besar. Jiutian dan Zhenwu telah menerima perlindungan dari banyak orang berkuasa di dunia Zhenwu. Istana surgawi yang dia bangun hanya ada di dunia Tianwu. Tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan sama sekali, tapi katanya perlindungannya lebih kuat. Pada saat ini, suara kasar terdengar oleh Wen Xin. Wen Xin Liu mengerutkan kening, suara ini berbicara padanya. Di alam api, akan ada orang yang sangat tidak menghormati Jiang Chen, hanya suku kuno. Bagaimanapun, Jiang Chen memiliki reputasi sebagai musuh publik klan kuno. Tuan Tianwen, tahukah Anda jika ada orang dari klan pembakaran Anda yang dapat mengambil tindakan? Biasanya, Wen Xin tidak mau berbicara dengan pihak lain, tapi kali ini pihak lain menghina Jiang Chen, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Invasi klan Ibladalah masalah tiga kekuatan utama, dan menurut perkiraan, itu tidak cukup serius sehingga memerlukan tindakan dari klan kuno, klan iblis, atau klan penyihir. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara ahli astronomi ini dan umat manusia, kecuali rambut merah panjangnya yang tampak seperti api yang menyala-nyala. Dipasangkan dengan wajah yang dipahat, cukup keren. Mendengus, mendengar dia mengganti topik, Wen Xin mengerutkan bibirnya dan tidak ingin berbicara lebih banyak. Wen Xin, suku kuno kami yang tinggal di alam api berada dalam situasi yang sama seperti Anda, dan kami tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Tuan Muda Tianwen berkata dengan positif. Benarkah? Mari kita tunggu dan lihat. Wen Xin berkata sinis. Tuan Tianwen tidak bisa menahan perasaan marahnya, tetapi setelah dia memikirkan pengalaman Wen Xin, kemarahannya menghilang tanpa jejak. Wen Xin, klan kita bukanlah ras barbar itu, dan sekarang klan kuno telah melarang menyakiti umat manusia tanpa alasan. Ras kuno yang baru lahir itu sombong, tetapi setelah beberapa tahun ini, mereka menyadari kekuatan ras manusia dan mulai menurunkan postur tubuh mereka. Jika Jiang Chen tidak melakukan pembunuhan besar-besaran, kamu akan seperti ini. Wen Xin tidak takut membuat marah pihak lain, dan dia cukup percaya diri untuk mengatakan ini. Sebelumnya, ketika klan kuno ingin memperbudak seluruh wilayah api, dinastinya adalah pihak pertama yang menanggung beban terbesar. Semua pejabat sipil dan militer, termasuk ayahnya, dibasmi secara brutal oleh klan kuno. Jika Jiang Chen tidak datang, ibunya akan dinajiskan oleh klan kuno. Dia sangat membenci suku kuno, tetapi dia juga harus menyadari bahwa di alam Jiutian, suku kuno manapun yang muncul sangatlah kuat. Jika tidak, tidak ada klan kuno yang akan muncul di istananya. Apakah hanya Jiang Chen yang ingin mempengaruhi seluruh klan kuno saya? Itu tidak mungkin. Guru Tianwen mendengarnya berbicara tentang Jiang Chen, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa orang-orang seperti Jiang Chen cepat atau lambat akan mati karena kesombongan mereka. Kali ini invasi Ibeil juga akan terjadi, terjadi karena kesombongannya. Dalian telah menyakiti banyak orang. Saya juga dapat memberi tahu Anda bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika dia masih di Tian Daomen, Jiang Chen memiliki karakter seperti itu. Pada saat itu, ada banyak sekali orang seperti Anda yang berbicara omong kosong tentang betapa sulitnya menghancurkannya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah yang dia lakukan hanyalah menatap Jiang Chen, kata Wen Xin Dingin. Pada saat ini, Guru Tianwen tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kesabaran dan berkata kalau begitu mari kita tunggu dan lihat, Wen Xin, kamu akan mengerti bahwa pada akhirnya akulah yang melindungimu. Setelah mengatakan itu, Pak Astronomi pergi dengan marah. Ketika hanya tersisa satu orang, Wen Xin menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Dia membenci suku kuno, tapi masih ada suku kuno yang datang mengejarnya. Sungguh ironi yang luar biasa. Waktu berlalu hari demi hari, dan dibawah penyelidikan Jiang Chen dan Istana Pembas Mieblis, invasi Iblakan terjadi dalam waktu setengah bulan. Namun, pada hari ini, sesuatu yang tidak terbayangkan sedang terjadi di medan perang luar. Hari ketujuh telah tiba, di luar jalur pesawat, tidak peduli betapa acuhnya kata Raja Ibl sebelumnya, dia masih menjadi gugup ketika hari itu benar-benar tiba. Dia menoleh untuk melihat ke selatan. Dia lupa sudah berapa kali dia melihat ke arah ini. Kali ini, dia melihat pemandangan yang paling dia khawatirkan. Sesosok mendekat, Komandan Sihir. Komandan Ibl memiliki wujud manusia paling sempurna dan energi Ibl terkuat. Penampilan mudanya memancarkan dominasi, dengan alis tebal terangkat, rongga mata cekung, dan hidung yang terlihat seperti gunung tinggi dan lurus. Dia memiliki rambut hitam yang terlihat seperti cipratan tinta, dan armor di tubuhnya juga berwarna hitam. Ditambah dengan aura hitam yang kuat di sekelilingnya, seutuhnya orang itu seperti baru saja keluar dari lukisan tinta. Penampilannya membuat semua Ibl di sekitarnya menghentikan gerakan mereka dan terlihat kagum. Raja Ibiahat menelan ludahnya, dan agar tidak terlihat lemah, dia berinisiatif untuk menyambutnya. Namun saat dia masih berada 10 meter jauhnya, dia berhenti tanpa sadar. Karena di belakang Komandan Iblis, pasukan Ibl muncul. Jumlahnya banyak sekali, jumlahnya sangat banyak, namun yang terpenting adalah setan-setan ini memiliki disiplin yang sangat tinggi. Mereka berbaris dan sangat rapi. Di belakang Komandan Iblis, ada sembilan Raja Iblennya dengan ekspresi sombong di wajah mereka. Raja Ibl tahu bahwa dia terlalu sombong dan mendominasi serta dipinggirkan, tapi dia tidak pernah menganggapnya serius. Karena dia adalah Raja Ibl terkuat, dia bahkan berpikir dia bisa bertarung dengan Komandan Iblini. Namun, memikirkan semua rumor tentang Komandan Iblis, Raja Ibl sya merasa tidak yakin. Apakah lorong itu belum dibuka? Komandan Ibl menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan, terlepas dari apa yang dia pikirkan. Penghalangnya diperkuat dari luar, jadi tujuh hari tidak mungkin, kata Raja Ibl dengan berani. Anda mengeluarkan perintah militer. Energi Ibl Komandan Ibl menjadi lebih dingin dan kesombongannya melonjak, membuat orang merasakan tekanan yang luar biasa. Komandan Iblis, beri aku waktu saja, tidak, beri bawahanmu waktu, sepuluh hari, tidak, tujuh hari sudah cukup. Komandan Ibl mengabaikannya, datang ke tepi lorong pesawat, dan melihat ke dalam. Terus menerus korbankan Ibl untuk membuka celah, tapi untuk berhasil, itu harus mencapai level tertentu. Dari satu sampai sepuluh, menurutmu level berapa kamu saat ini? Komandan Ibl bertanya dengan punggung menghadap ke arahnya. Raja Ibiaha terkejut, merenung sejenak, dan berkata lima, tidak, seharusnya enam puluh persen. Hari ini mencapai sepuluh. Komandan Ibl tiba-tiba berkata, ini tidak mungkin, ah, Raja Sam rasa hal itu tidak realistis, dan jika hal itu bisa dilakukan, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Komandan Ibl menghilang dari pandangan. Saat berikutnya, dia didorong ke dalam jalur pesawat dengan kekuatan yang tak terbatas, tidak mampu menahan sama sekali. Begitu dia memasuki lorong pesawat, identitasnya sebagai Ibl dikenali, dan api yang berkobar muncul di lorong yang mirip dengan pusaran air. Berengsek, baru pada saat itulah Raja Ibl memahami rencana Komandan Iblis. Dia adalah Raja Iblis, tidak sebanding dengan Ibl biasa, sehingga nilainya bisa mencapai sepuluh. Ah, dia meraung, tidak mau mati begitu saja, dan melawan dengan putus asa. Seluruh saluran pesawat menjadi sangat tidak stabil, energinya terus berfluktuasi, dan bahkan mulai terdistorsi. Saat menghadapi kesulitan dan masalah, Anda harus menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Perintah militer itu seperti gunung, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Komandan Iblis memandangi Iblis yang terkejut itu dan berteriak dengan keras. Sembilan Raja Iblis yang sedang menunggu untuk melihat lelucon Raja Iblis pernah menyangka akan begitu menyedihkan. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Komandan Iblis berteriak. Ya, ribuan pasukan Iblis merespons secara serempak, mengguncang langit dan bumi. Ledakan, secara kebetulan, pada saat ini, penghalang jalur pesawat telah rusak, dan batasan terhadap Iblis akan segera menghilang. Bergegas, Komandan Iblis memimpin dan terbang ke jalur pesawat, dan kekuatan sihir yang besar merobek jalur itu dengan kejam. Pasukan Iblis mengalir ke dalamnya seperti air pasang. Tidak bagus. Di alam Sembilan Surga, Jiang Chen adalah orang pertama yang menyadarinya dan mengirim pesan ke Istana Surgawi dan Istana Abadi. Pada saat yang sama, di luar jalur antara Tianhe dan alam Zenwu, orang-orang kuat dari tiga kekuatan besar sedang berpatroli. Di luar alam Tianhe, ada dua orang kuat dari Masa Ratu Beladiri. Ada laki-laki dan perempuan, perempuan secantik bunga, dan laki-laki berpenampilan polos. Mereka semua berusia tiga puluhan dan empat puluhan, dan di era jenius sebelumnya, mereka bersikap hangat. Meskipun dia tidak terlalu berbakat, dia tetap berbeda dari orang biasa. Keduanya sangat puas bisa melangkah ke jengjang pencaksilat. Dalam beberapa dekade mendatang, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke jengjang pencaksilat. Apalagi mereka telah melihat banyak orang berbakat yang sayangnya meninggal muda karena terlalu memaksa. Ada sedikit kekhawatiran di wajah cantik wanita itu. Melihat ini, pria itu segera berkata adik perempuan, jangan khawatir, medan perang di luar dunia sudah di luar kendali, tetapi Ibel lagi memegang kendali. Yang terkuat adalah Ibel tingkat rendah di tingkat surga, setan dan banyak lalat. Itulah yang saya katakan, tapi di masa yang luar biasa ini, orang selalu merasa tidak nyaman. Kamu terlalu banyak berpikir, iya, saat pria itu berbicara, token giyok yang dikeluarkan oleh Demon Exorcist Hall di pinggangnya bersinar terang. Menurut Demon Slayer Hall, jika energi Ibel dirasakan, token akan bereaksi. Kilatan menandakan adanya kelompok setan. Berkedip dua kali menunjukkan bahwa ada kehadiran yang kuat dalam kelompok iblis. Berkedip tiga kali berarti Raja Ibel telah muncul. Namun ekspresi wajah mereka, baik pria maupun wanita, dipenuhi rasa ngeri. Karena token giyok ini terus berkedip, tidak mungkin dihitung. Dan tanda kedua orang tersebut seperti ini, menandakan bahwa ini bukanlah suatu kesalahan. Mereka melihat ke lorong dengan mata ngeri, dan detik berikutnya, hanya keputusasaan yang tersisa di wajah mereka. Pergerakan datang dari dunia Jiutian dan dunia Zenwu secara bersamaan. Pergerakan di alam sembilan surga adalah yang paling intens. Ada formasi dan penghalang yang diatur oleh Jiang Chen di luar lorong. Hanya dalam beberapa detik, Ibel menderita lebih dari 10 ribu korban jiwa. Tidak sampai lebih dari 10 setan muncul, formasi dan penghalang dipatahkan. Orang-orang yang memperkuat jalur pesawat ada di dunia ini. Dari pesona dan formasinya, Ibel dapat yakin akan hal ini. Segera, Raja Ibel datang dengan ganas. Itu adalah Raja Iblis, dan dia belum mati. Meskipun dia dalam keadaan malu dan menderita luka parah, vitalitasnya yang hampir tidak mencukupi masih memungkinkan dia untuk bertahan hidup, dan dia pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Saat aku menemukan orang ini, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Bunuh! Biarkan semua ras di dunia ini tahu bahwa ras ibi kita telah kembali. Setan tak berujung terbang dari jalur pesawat ke seluruh bagian alam sembilan surga. Setan-setan ini dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing menuju ke tiga wilayah naga, api, dan biru. Karena setan mempunyai bakat merasakan nafas makhluk hidup. Oleh karena itu, banyaknya makhluk di tiga domain tersebut seperti radar yang memandu mereka maju. Untungnya, saya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di kota Suci, melalui penghalang dan formasi, dia tahu bahwa invasi iblini bukanlah permainan anak-anak. Dia menangani segala sesuatunya dengan sangat serius. Namun kenyataannya ternyata lebih kejam dari yang ia bayangkan. Bisa dibayangkan masyarakat Tianhe dan Zenwu pasti akan lengah dan menderita banyak korban jiwa. Oh, hidup akan hancur. Jiang Chen menghela nafas dan dengan cepat mengerahkan pengaturan sebelumnya untuk mempersiapkan pertempuran. Seperti yang dia pikirkan, pembasmie beli yang kuat di Zenwu dan Tianhe telah dikalahkan dan tidak dapat menahan pasukan ibl sama sekali. Alam sembilan surga, alam naga. Di gunung yang dalam dengan sedikit jejak manusia, ada lima atau enam sosok menuju hutan lebat. Orang-orang ini adalah laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Kakek, mengapa kita tidak berlindung di alam naga? Bukankah kakak laki-laki Jiang Chen mengatakan dia akan melindungi kita? Seorang gadis kecil berusia tujuh atau delapan tahun dipimpin oleh kakeknya dan berjalan di belakang orang tuanya yang memimpin. UER, ada begitu banyak orang, bagaimana saudara Jiang Chen bisa melindungimu? Sebaliknya, kami berada di sini, di pegunungan dan hutan yang dalam, bersembunyi dari dunia. Saat kamu dewasa, aku yakin semuanya akan terselesaikan. Orang tua yang mengerutkan kening itu berkata dengan lembut. Gadis kecil itu sepertinya mengerti, memiringkan kepalanya dan berpikir. Mari kita tinggal di sini saja, dikelilingi pegunungan dan sungai. Saat kita membangun rumah kayu, itu akan menjadi hari yang seperti peri. Ayah yang berjalan di depan berbalik sambil memegang kapak di tangannya. Dia yang memiliki alam bantalan surga tidak mengalami kesulitan di hutan lebat ini. UER, kamu bisa santai di sini dan tidak perlu pergi ke akademi. Sangat bagus. Gadis kecil itu melompat ke girangan ketika mendengar bahwa dia tidak perlu lagi masuk kelas. Orang dewasa di sekitarnya tertawa. Banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan keluarga ini, daripada berlindung di tiga bidang besar, mereka memilih menjauhi benar dan salah serta mengasingkan diri ke pegunungan dan hutan. Dunia ini begitu besar sehingga Ibel mau keluar mencari beberapa orang saja. Jika Jiang Chen bisa memimpin alam Jiutian untuk melawan Iblis, itu adalah yang terbaik. Namun, orang-orang ini meremehkan setan. Saat keluarga tersebut menantikan masa depan, suara ledakan cepat di udara terdengar dari segala arah, bahkan dari atas. Tidak bagus. Orang dewasa tampak pucat, dan gadis kecil itu menjerit. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda akan menemukan bahwa hutan pegunungan ini telah dikelilingi oleh setan. Beberapa teriakan datang dari hutan satu demi satu, dan kemudian menjadi tenang. Pembunuhan brutal dan tanpa ampun terus terjadi di tiga alam terbawah. Setan datang dengan kekuatan lebih dari yang diperkirakan siapapun. Di kota suci, orang tua, lemah, sakit, dan cacat berlindung di bawah tanah, dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bertarung berdiri di tembok kota yang diperkuat dan ditinggikan. Benteng akan didirikan setiap lima meter di tembok kota, dan senjata strategis kecil akan dipasang setiap lima puluh meter. Pada awalnya, Jiang Chen menggunakan ratusan kapal perang untuk menyerang kota naga hitam, dan mereka berjaga di luar kota suci. Besiaplah untuk tantangan ini. Jiang Chen berdiri di langit, melihat ke ujung pandangannya dengan ekspresi serius. Orang di sampingnya bukanlah naga hitam atau ibl hijau, melainkan kaisar jahat darah. Orang ini terlihat menakutkan, tetapi dia adalah salah satu dari delapan suku yang diselimuti cahaya Buddha. Pada saat ini, Jiang Chen menyadari sesuatu dan mengeluarkan busur kaisar manusia. Saat dia menarik tali busur, langit dan bumi mulai berputar di sekelilingnya, dan angin bertiup kencang, menarik perhatian semua makhluk di kota suci. Apakah itu busur kaisar manusia? Namun, satu-satunya yang bisa mengenali busur kaisar manusia adalah mereka yang berasal dari klan petir. Orang-orang di kota suci hanya mengetahui bahwa itu adalah senjata ajaib yang sangat kuat. Namun saat anak panah ditembakkan, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan senjata ajaib ini. Saat tali busur memberikan gaya, ruang berayun bersama tali busur. Anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang pada jarak yang sama sekali tidak terlihat. Di kejauhan, Raja Ibelsia memimpin pasukan IBL dengan momentum yang besar. Saat jarak ke kota suci semakin dekat, Raja Ibelsia menjadi semakin bersemangat. Sepanjang jalan, dia yakin bahwa dia sedang mendekati orang yang memasang penghalang di luar lorong. Memikirkan rasa sakit yang ditimpakan orang itu kepadanya, ekspresi Raja Ibelsia menjadi sedikit ganas. Di kiri dan kanannya, ada delapan setan. Barisan pasukan IBL kali ini bisa dibilang mewah. Satu komandan iblis, sepuluh Raja Iblis, dan di bawah setiap Raja Ibel terdapat banyak Ibel surgawi. Selain itu, ada pasukan yang terdiri dari Ibel manusia dan Ibel bumi. Berbeda dengan monster di Demon Abyss, setiap Ibel terlihat lebih lengkap dan nyata. Seperti Ibel manusia dan Ibel bumi, mereka tidak bisa terbang keluar. Oleh karena itu, tentara pada dasarnya bergerak di darat, dan yang berada di udara adalah pasukan yang kuat atau pelopor. Selain itu, beberapa pasukan Iblakan berangkat dari jalur air. Raja Iblis. Tiba-tiba, Ibel hendak mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia membuka mulutnya, aliran cahaya menderu ke arahnya. Hati-hati, Raja Ibl adalah satu-satunya yang bisa bereaksi, tapi dia tidak bisa menghentikan panah kaisar manusia. Panah kaisar manusia mengenai Ibli itu, dan dia terjatuh ke belakang dengan ledakan saat dia terbang, bergoyang ke sana kemari. Raja Ibiahat dan Iblainnya sangat terkejut dan berhenti dengan cepat saat menjelajahi sekelilingnya. Siapa yang berani menyerang Iblini secara diam-diam? Segera, Ibli yang terkena panah itu terbang kembali dengan marah. Dia berlumuran darah, tapi tidak ada yang serius. Setelah Raja Ibel melihatnya dengan jelas, dia mencibir dengan jijik, berpikir bahwa panah kaisar manusia tidak lebih dari ini. Di atas kota suci, Jiang Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kerusakan yang disebabkan oleh panah kaisar manusia terbatas, tapi seharusnya tidak sampai sejauh ini. Di Demon Abyss, panah kaisar manusia dapat melukai Ibl dengan parah. Lalu hanya ada dua penjelasan. Entah itu atau Ibli yang menyerang sebenarnya adalah Raja Iblatau Kaisar Iblis. Jika tidak, monster di Demonik Abyss lebih lemah dari Iblis. Datang lagi. Sebelum konfrontasi resmi, penting untuk menguji kedalaman musuh. Sejak saat itu, Jiang Chen mengambil enam anak panah kaisar manusia. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari klan petir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mereka mengetahui busur kaisar manusia dan memahami apa artinya menembakkan enam anak panah berturut-turut. Segera, enam anak panah terhubung dalam satu garis dan melesat pergi. Di tengah jalan, panah kaisar manusia di belakang melaju dan mengenai ekor panah kaisar manusia di depan. Dalam sekejap, kecepatan dan kekuatan panah kaisar manusia ini meningkat puluhan kali lipat dan mengenai panah di depan. Dengan analogi, saat panah kaisar manusia terakhir ditembakkan, ia hampir menghancurkan langit. Di pihak Raja Iblis, Ibli yang terkena panah tadi menjaga dirinya sendiri. Tanpa diduga, cahaya familiar itu muncul lagi. Kali ini, Raja Ibl bahkan tidak bereaksi. Kenapa aku lagi? Pada saat-saat terakhir, Tianmo hanya memikirkan hal ini di benaknya. Kali ini, dia ditembak tepat di tempat, meninggalkan celah di dadanya. Segera, tubuhnya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di antara langit dan bumi. Penuh kebencian, salah satu bawahannya terbasmi di depannya, dan Raja Ibiahat akan meledak amarahnya, dan energi Ibl melonjak dengan liar. Sebaliknya, Iblip lainnya gemetar, takut mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Idiot, Bisakah serangan seperti itu dilancarkan terus-menerus? Melihat mereka seperti ini, Raja Ibiahat menjadi semakin marah. Lakukan dengan kecepatan penuh. Aku akan memisahkan kepala orang itu dan menggunakannya sebagai bola. Perintah Raja Iblis. Tiba-tiba, pasukan Ibl melaju kencang, menuju kota suci seperti gelombang yang mengamuk. Bukannya dia tidak bisa dibunuh. Jiang Chen menyingkirkan busur kaisar manusia, dan memang benar dia tidak bisa menembakkan enam anak panah secara terus-menerus. Namun, setidaknya saya tahu bahwa Ibl terkalahkan. Pada saat yang sama, di sisi lain domain api, pasukan Ibl mulai menyerang. Meskipun domain api menjadi domain yang besar, itu karena pengaruh Jiang Chen. Area domain api tidak luas. Saat pasukan Raja Ibiahat masih bergerak, monster di sini telah terbunuh. Tempat berkumpulnya alam api adalah ibu kotanya, yang tidak ada bandingannya dengan kota suci, tetapi juga ramai dengan orang. Tentara berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya menjaga ibu kota dengan sangat kuat sehingga seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Namun, ketika pasukan Ibl muncul di depan mata, hati para prajurit tenggelam ke dasar. Memang benar lalat tidak bisa terbang, tapi mereka juga tidak bisa menghentikan momoknya. Wen Xin, aku tidak berbohong padamu, ikut aku. Ahli astronomi muncul di samping Wen Xin lagi dan berkata dengan tergesa-gesa Tianhe dan Zhen Wu hampir jatuh. Kali ini Ibl datang dengan sangat ganas sehingga kita tidak dapat melawan mereka sama sekali. Kita harus menyerah dulu dan kemudian berpikir suatu cara. Wen Xin berdiri di udara, memandangi klan Ibli yang jumlahnya sangat banyak di kejauhan, merasakan energi Ibli yang menyesakan, wajah cantiknya menegang. Guru Tianwen sangat cemas dan memanggil namanya dari samping. Saya akan tetap bersama orang-orang di sini sampai akhir. Tuan Tianwen, Anda harus memutuskan apa yang Anda inginkan, tiba-tiba Wen Xin berkata. Kamu sedang mencari kematian. Tuan Muda Tianwen mendapat banyak informasi dan tahu bahwa kali ini semua orang telah meremehkan Ibl dan menderita kerugian besar. Sederhananya, pasukan Ibli yang menginvasi alam api adalah apa yang dianggap banyak orang sebagai kekuatan tempur penuh dari invasi Iblini. Ternyata mereka salah besar. Melihat Ibl semakin dekat, Tuan Tianwen berkata seolah-olah dia tidak sabar, kalau begitu Jiang Chen belum muncul. Dia pasti tahu ada sesuatu yang tidak beres dan ketakutan. Kata-katanya menyebut Jiang Chen, jadi Wen Xin menatapnya dengan tatapan jijik, Jiang Chen tidak akan pernah melakukan itu. Benarkah? Tuan Tianwen tidak dapat menyangkalnya. Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan itu berasal. Di kota, banyak tentara melihat sekeliling dengan telapak tangan berkeringat, seolah menunggu kedatangan penyelamat. Namun, orang yang diharapkannya tidak muncul. Melihat pasukan Ibl semakin dekat, beberapa suku kuno sudah bisa melihat barisan tentara dan ketakutan setengah mati. Pasukan ini dipimpin oleh tiga kaisar Ibl surgawi, dua belas raja Ibl surgawi, dan puluhan ribu pasukan yang terdiri dari Ibl surgawi, manusia, dan Ibl duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Barisan seperti itu cukup untuk menghancurkan tiga alam bawah. Kalau begitu Jiang Chen pasti ketakutan. Anggota suku kuno di kota mulai mengalami kekacauan, bertanya-tanya apakah mereka harus melarikan diri. Orang-orang di wilayah api memelototi suku kuno yang mengucapkan kata-kata ini. Bagi mereka, mereka sangat percaya pada Jiang Chen. Jiang Chen tidak mengecewakan mereka. Dharma muncul di langit dan bumi. Di luar kota, sesosok emas muncul dari tanah, dengan cepat mencapai ketinggian ratusan atau ribuan kaki. Meskipun punggungnya menghadap semua orang di kota, beberapa orang masih mengenali Jiang Chen melalui punggungnya yang besar. Mungkin kemunculannya terlalu mendadak, atau mungkin alam dharma terlalu mengejutkan. Kota ini begitu sunyi sehingga setiap orang bisa memasukkan sebutir telur ke dalam mulutnya yang terbuka. Telapak tangan ilahi tata gata. Jiang Chen tidak ragu-ragu dan hanya menamparnya dengan satu telapak tangan. Mengaum. Saat telapak tangan dilepaskan, naga hitam muncul. Tubuh naga besar seperti logam tidak layak disebutkan di depan Jiang Chen. Tubuh naga berputar di sepanjang lengannya, lalu terbang ke langit dengan cetakan tangan emas. Tidak bagus. Setan yang menanggung beban paling berat sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani melawan sama sekali dan melarikan diri ke kiri dan ke kanan. Karena target telapak tangan Jiang Chen adalah serangan jarak jauh, ketiga Kaisar Ibel Surgawi melarikan diri dengan lancar. Namun, selusin Raja Ibel dan Ibel di belakang mereka dihancurkan dan dipukuli hingga menjadi bubuk. Ini hanyalah permulaan. Segel tangan emas dan naga hitam seperti kereta yang tak terkalahkan, terus-menerus berlari ke depan, dan pengaruhi berkembang seperti kembang api. Pemandangan luar biasa itu membuat banyak orang tercengang. Pasukan Ibel terbelah di tengah oleh serangan Jiang Chen. Bagus. Di ibu kota, tentara yang tak terhitung jumlahnya begitu bersemangat hingga mereka gemetar dan berteriak sekuat tenaga. Mereka tahu bahwa Jiang Chen tidak akan menyerah padanya. Jiang Chen. Mata Wen Xin dipenuhi bintang, dan hanya ketika dia melihat sosok ini hatinya yang lelah akan menjadi hangat. Tuan Tianwen di sebelahnya tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Jiang Chen di hati Wen Xin. Dia hanya satu orang dan tidak bisa mengubah situasi. Saat dia bertarung dengan pasukan Iblis, ibu kota akan dihancurkan. Apakah kamu benar-benar berharap demikian? Wen Xin berkata dengan dingin. Tiba-tiba, Tuan Muda Tianwen tidak bisa berkata-kata. Tentu saja dia tidak menginginkan itu, tetapi dia tidak tahan dengan Wen Xin dan yang lainnya mengharapkan hal itu dari Jiang Chen. Maka Jiang Chen bukanlah dewa, bagaimana dia bisa menutupi semuanya. Seperti yang dia katakan, Iblis yang terpotong di tengah tidak berdekatan, dan membagi kekuatan mereka menjadi dua kelompok, mencoba melewati alam Dharma Jiang Chen. Jiang Chen dan Naga Hitam menjaga kedua sisi dan menghabisi musuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih ada Ibli yang menerobos garis pertahanan dan bergegas ke ibu kota. Menurut kekuatan klan Iblis, para pejuang di ibu kota ini tidak bisa menahannya. Melihat apa yang dikatakan Tuan Muda Tianwen akan dikonfirmasi, sebuah istana peri yang megah muncul di langit ibu kota, menerobos kehampaan dan keluar darinya, itulah yang diperoleh Jiang Chen. Setiap kali istana peri berputar, Iblakan bergerak perlahan. Menghabisi. Di istana abadi, dibawah kepemimpinan beberapa ahli tingkat bela diri, Star Lord yang tak terhitung jumlahnya menghadapi pasukan Iblis. Ya Tuhan, itu adalah kepala sekolah sekte Tiandao. Su Siu Yi. Ada juga tiga yang murni dari Tiandao. Mereka semua telah mencapai tingkat seni bela diri. Bagaimana mungkin? Jiang Qingyu. Itu Jiang Qingyu, ayah Jiang Chen, pendekar pedang legendaris dari domain api. Ya Tuhan, kapan keluarga Jiang menjadi begitu kuat? Orang-orang di ibu kota yang berasal dari alam api tercengang, menyadari bahwa orang-orang ini adalah keluarga Jiang dari Tiandao Men dan Siwanda San yang telah lama menghilang. Dalam beberapa tahun, mereka kembali dengan kekuatan besar, dan semua anggota penting memperoleh peningkatan kekuatan tempur yang dramatis. Tentu saja ini saja tidak cukup. Baik manusia maupun Ibel Bumi dapat menghabisi pejuang tingkat bela diri. Meskipun cahaya Buddha yang dipancarkan oleh Jiang Chen melemahkan kekuatan tempur mereka, Ibel masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Kemudian, Kaisar Linglong tiba, memimpin tentara Linglong dan tentara Suanji, Chang Yue dan Tian Ling keduanya ada di sana. Dalam sekejap, kelebihan dan kekurangannya terbalik. Basmiye Bliblitu, jangan tinggalkan siapapun. Teriak Jiang Chen kepada semua orang. Bunuh! Bunuh! Orang-orang di kota semua bersemangat, dan mereka semua bersemangat, menghabisi Iblis, bahkan orang dahulu, yang selalu menghina, tidak terkecuali. Wen Xin memandang guru Tianwen yang tercengang dan berkata, sekarang apakah Anda memahami apa yang luar biasa tentang Jiang Chen? Tuan muda Tianwen tidak bisa berkata-kata dan malu. Perang besar dimulai. Hal serupa masih terjadi di Chang Yue. Badan Dharma Jiang Chen yang lain membawa Gao Qiu Feng dan anggota keluarga warisan Tian Feng untuk berperang melawan Iblis. Sebaliknya, di kota Suci ini, perang belum dimulai. Namun, orang-orang di kota Suci telah melihat pasukan Iblis. Besiaplah untuk bertarung. Jiang Chen sendiri yang memerintahkan semua orang. Invasi Ibl telah dimulai selama beberapa jam. Ketika berita itu sampai ke dunia Shen Wu, hal itu menimbulkan sensasi dan semua ras menjadi panik. Bayangan yang dibawa oleh klan Iblung sepenuhnya hilang, dan sekarang telah kembali, membawa banyak tekanan. Yang paling cemas tentu saja adalah tiga kekuatan besar. Lebih dari separuh orang yang mereka kirim terbasmi atau terluka, dan sisanya tidak dapat bertahan sampai besok. Akibatnya, tiga kekuatan besar memanggil bala bantuan, termasuk prajurit bergelar. Semua kelompok etnis juga mengirimkan tenaga untuk merespons. Tentu saja, kita tidak boleh membiarkan Ibl mendapatkan pijakan di tiga alam terbawah. Inilah yang dipikirkan semua orang. Dalam menghadapi musuh bersama, setiap orang harus mengesampingkan prasangka mereka dan bertindak positif. Pada saat yang sama, pertempuran yang berkaitan dengan kelangsungan hidup alam jiutian akan segera dimulai. Kota suci yang besar itu dikelilingi oleh sejumlah besar setan. Banyak orang memandang Ibli yang tampak ganas itu dengan ketakutan yang besar di hati mereka. Memang ada di sini, Raja Ibelsya melihat ke bawah ke arah kota dan tersenyum dingin setelah mengetahui bahwa orang-orang di kota itu bersenjata lengkap. Tampilan kota suci seperti ini tidak akan pernah bisa diatur dengan tergesa-gesa. Mereka pasti sudah mengantisipasi invasi Ibl dan membuat pengaturan sebelumnya. Tentu saja, Raja Ibelsya memikirkan orang yang mengatur penghalang di luar lorong. Siapapun yang memasang penghalang di luar saluran pesawat, Pertahankan dirimu sendiri. Kalau tidak, aku akan membantai kota ini. Pembantaian kota. Mendengar dua kata ini, semua orang di kota suci merasa mati rasa. Jika Anda berbicara tentang penghalang yang memperkuat jalur pesawat, maka saya yang memasangnya. Jiang Chen berinisiatif untuk berdiri dan mengakuinya secara langsung. Raja Ibiahat mengecilkan matanya dan memancarkan kemarahan yang kuat. Menahan keinginan untuk mencabik-cabik Jiang Chen, dia berkata, apakah kamu satu-satunya? Dia tahu bahwa tidak semua orang bisa mengatur penghalang seperti itu, kecuali jika itu adalah kerjasama dari beberapa master top. Apakah kita masih membutuhkan banyak orang? Jiang Chen bertanya. Oke, bagus sekali. Raja Ibiahat itu mencibir berulang kali dan berteriak ke arah kota siapapun yang membawa kerabat dan teman-temannya ke hadapanku akan mendapat kesempatan untuk hidup. Tampaknya Raja Iblini ingin menghabisi semua orang yang dikenalnya di depan Jiang Chen. Meski hanya memiliki hubungan kecil, dia tidak akan melepaskannya. Hanya dengan menyiksa Jiang Chen dengan kejam, kemarahan di hatinya dapat dilampiaskan. Yang aneh adalah tidak ada seorang pun di kota suci yang mengambil tindakan apapun, tetapi semua orang malah menunjukkan ekspresi aneh. Apa? Apakah kamu tidak mendengar itu? Raja Iblisha berteriak dengan marah. Namun, orang-orang di kota suci tidak bereaksi selain kebingungan. Mungkinkah kamu yang terkuat di antara mereka semua? Kamu yang mengatur penempatan ini? Raja Ibli yang marah tiba-tiba bereaksi dan bertanya, menahan tawa. Apa? Apakah ada masalah? Jiang Chen berkata dengan geli. Hahaha, ada apa denganmu umat manusia? Sebenarnya, kamu hanya bisa mengirimkan satu marsial sein tahap awal. Aku tertawa sampai mati. Raja Ibiahat tertawa dan menangis. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja untuk memukul Jiang Chen, tetapi dari lubuk hatinya. Sebelum klan Ibl dihancurkan, invasi klan darah belum datang. Pada saat itu, ada Raja Dewa Jiutian Suanfei, serta pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya setara dengan kekuatan kaisar. Raja Iblisha tahu bahwa ini adalah dunia level terendah, tapi dia berharap setidaknya akan ada orang-orang di puncak level marsial sein. Dan menurut ciri-ciri umat manusia, keberadaan seperti itu ada lebih dari satu atau dua. Dapat dibayangkan betapa tak terduga dan menyenangkannya Raja Iblisha ketika dia mengetahui bahwa Jiang Chen adalah satu-satunya di tahap awal marsial sein. Invasi Iblini mungkin akan menimbulkan dampak bencana. Para tetua klan petir menyadari hal ini ketika mereka melihat pasukan Iblini. Jiutian Rilem memiliki barisan seperti itu, jadi bukankah Tianhe dan Zhen Wu akan lebih-dilebih-lebihkan. Tetua itu sangat menyesal karena dia ingin datang ke alam Jiutian dan ditangkap oleh Jiang Chen saat masih muda. Guk-guk yang hilang itu masih menggonggong di sini. Jiang Chen berkata dengan dingin. Dalam sekejap, atmosfer turun hingga titik beku. Raja Ibli yang tertawa sepertinya tenggorokannya tercekik, dan tawanya tiba-tiba menghilang. Aura Ibli sekelilingnya membawa hawa dingin yang menakjubkan, menyebabkan suhu turun tajam. Umat manusia ini mungkin sedang mencari kematian. Iblennya mengetahui karakter Raja Iblisha dengan baik dan memahami apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Saya telah memutuskan untuk membantai kota. Setelah Raja Ibl selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Pasukan Iblis, dengan energi pembunuhan yang tak ada habisnya, membanjiri kota suci dari langit dan tanah. Perang. Jiang Chen memberi perintah, dan semua benteng kota suci diaktifkan, dan energi halus seperti hujan meteor, menghantam pasukan Iblis. Pasukan Ibli yang melaju ke depan sangat terhalang. Hah, sepertinya kreativitas umat manusiamu sudah mencapai puncaknya. Mengenai bentengnya, Raja Iblisha sangat terkejut. Dia akan mengambil tanggung jawab untuk menghancurkan ini. Namun, Jiang Chen bergerak lebih dulu darinya. Saat bertarung melawan Iblis, Jiang Chen tidak peduli. Dia bergegas ke depan lawan dan menghantamkan tripod perunggu dengan keras ke arah Raja Ibiahat. Apa-apaan, Raja Ibiahat mengerutkan kening, secara alami menyadari bahwa tripod perunggu itu tidak sederhana. Tripod perunggu tidak menjadi terlalu besar, ukurannya normal dan mengenai Raja Iblis. Wanyan Senjue, Raja Ibiahat bukanlah orang yang menganggur. Melihat tripod perunggu, ada kegilaan di matanya. Sepasang tinju dipenuhi dengan api Ibli yang aneh, menghantam kuali perunggu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Melihat ini, jejak garis senyum muncul di sudut mulut Jiang Chen. Bang, tinju Raja Ible menghantam kuali perunggu. Tidak peduli betapa menakjubkannya kekuatannya, kuali perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, tulang lima jari Raja Ibl hancur menjadi bubuk, dan seluruh lengannya patah. Belum lagi, gaya tolak yang sangat besar menyebar dari bahunya ke seluruh tubuhnya, dan dia terlempar. Raja Iblis, kedua belah pihak dalam pertempuran berhenti karena kejadian ini, dan pasukan Iblis secara kolektif mengubah warna mereka. Mereka tidak menyangka kalau Raja Iblis yang kuat akan begitu rentan. Apa-apaan ini? Untungnya, Raja Iblis dihancurkan sampai mati sekaligus, meskipun keseluruhan orangnya tampak terkejut. Setelah beberapa saat, bahu dan lengannya kembali ke keadaan semula. Jika pakaiannya tidak robek, itu hanya ilusi. Bagaimana umat manusia bisa melakukannya sekarang? Benda sekuat itu ada di tangan seorang suci bela diri masa awal. Jadi, apa yang dipegang kaisar sekarang? Senjata ilahi. Raja Iblis biasanya salah percaya bahwa Jiang Chen memiliki tripod perunggu. Dia menyingkirkan rasa jijik awalnya, melihat ke tripod perunggu, dan kemudian ke Jiang Chen. Hei, kamu tidak membutuhkan tripod perunggu. Aku tidak akan menyerang kota ini untuk saat ini. Ayo kita berduel. Raja Iblis berkata jika kamu menang, kota ini akan diselamatkan olehmu. Jika kamu kalah, nasibnya akan sama. Tidak mau, orang-orang di kota suci berteriak dengan cepat. Tentu saja mereka melihat betapa kuatnya tripod perunggu itu dan mampu menghabisi Raja Ibl dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat ini, mereka lebih memilih berkorban daripada putus asa untuk menang. Oke, kamu mundur dulu. Yang tidak disangka orang adalah Jiang Chen benar-benar setuju untuk turun. Bagus. Raja jahat mencibir di dalam hatinya. Faktanya, dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Melambaikan tangannya lagi, pasukan Iblis memperlebar jarak dari kota suci seperti air pasang surut. Ada alasan mengapa Jiang Chen setuju. Tripod perunggu milik dunia Suan Huang. Menurut sistem senjata dan senjata dewa, pecahan yang dia kumpulkan setara dengan senjata dewa. Namun, tripod perunggu bukanlah senjata ofensif. Berbagai fungsinya yang luar biasa semuanya dikembangkan oleh Jiang Chen. Misalnya, menjadi lebih besar dan lebih kecil, dan digunakan untuk pertahanan pada saat yang sama, tetapi dalam hal serangan, tampaknya sangat lambat. Dalam situasi yang tidak terduga, hal itu dapat menghancurkan rata-rata orang kuat tingkat bela diri sampai mati. Tapi Raja Iblis depannya jelas tidak biasa. Alasan kenapa itu berhasil sekarang adalah karena Raja Iblis yakin dan berjuang keras dengan tripod perunggu. Raja Iblis yang telah mempelajari pelajarannya, selama dia menghindari sisi tajamnya, akan sulit bagi istana perunggu untuk mengerahkan sifat mematikannya. Oleh karena itu, Raja Iblis mengira dia mengambil keuntungan, tetapi kenyataannya tidak. Sampai batas tertentu, evakuasi pasukan Ibladalah sebuah anugerah. Melihat Jiang Chen mengambil kembali tripod perunggu, Raja Iblisya tersenyum lega. Aku tidak akan mengganggumu. Dalam seratus gerakan, aku hanya akan bertahan tapi tidak menyerang. Aku akan memberimu kesempatan. Dia sama sekali tidak menganggap serius martial saint tahap awal dan akan menghabisinya kapanpun dia mau. Alasan mengapa saya mengatakan ini terutama karena saya tidak ingin terlihat menindas orang lain di depan bawahan saya. Seratus gerakan, Jiang Chen tersenyum entah kenapa, Raja Iblisya sangat percaya diri. Raja Ibladalah gelar yang hanya bisa didapatkan oleh Ibl di atas Ibl surgawi, yang artinya lawannya adalah Ibl misterius. Di demonik abis, itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui di tingkat keempat. Yang lebih penting lagi, setan jauh lebih kuat daripada monster. Kekuatan magis yang tiada taranya, jari ilahi yang memotong langit. Jiang Chen menunjukkannya tanpa bersikap sopan. Riak muncul di kehampaan, dan kekuatan jari menembus segalanya dan mengenai Raja Iblis. Apakah ini, ini adalah kekuatan magis perempuan jalang itu? Wah, aku berubah pikiran. Tanpa diduga, Raja Iblisya benar-benar marah, bahkan lebih bersemangat daripada saat dia mengetahui bahwa Jiang Chen lah yang mengatur penghalang itu. Pelacur di mulut secara alami adalah Jiutian Suanfei, seorang wanita aneh yang memimpin semua ras untuk mengalahkan Iblis. Sama seperti vampir di dunia lautan darah yang membenci rencana jiwa Kaisar Jiang Chen, Iblisya dari Medan Perang Luar ini memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Suanfei. Seperti yang diharapkan, mereka semua berubah-ubah, kata Jiang Chen Xin. Buku tersebut mengatakan bahwa orang-orang di klan Iblisya dapat diukur dengan akal sehat. Suatu saat dia menyebutmu saudara ipar, dan saat berikutnya dia menghabisimu. Inilah sebabnya mengapa orang yang melakukan kesalahan dalam berlatih Qigong digambarkan sebagai orang gila. Sihir, misteri yang dimiliki dapat melawan Tao dan Buddha. Kamu ingin memotong darahku, kamu tidak memenuhi syarat. Sejak Jiang Chen menyerang lebih dulu, Raja Iblisya tidak bisa menghindari serangan ini, tapi dia tidak menganggapnya serius. Kekuatan magis yang tiada taranya juga didasarkan pada alam. Jika Marsial Saint menggunakan gerakan ini pada tahap awal, itu akan memotong paling banyak 10% energi dan darahnya, jadi itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Api iblis yang aneh muncul di sekujur tubuh Raja Ibiahat, dan seluruh tubuhnya sangat berkobar. Menghadapi jari ilahi, dia langsung meninjunya, meskipun dia tahu itu sia-sia. Jari ini memukulnya dari kehampaan, hal itu tidak bisa dihindari dan tidak mungkin dicegah. Bagaimana mungkin, Raja Ibiahat terkejut saat mengetahui bahwa, bertentangan dengan ekspektasi, darah dan kekuatannya tidak hanya berkurang 10%, tetapi hampir 40%. Platform seni bela dirimu berada pada tingkat keabadian. Raja Ibl dengan cepat menyadari alasannya. Kamu terlalu sombong. Apakah semua ibl sebodoh kamu? Jiang Chen mengejek dan dengan tegas menghunus pedangnya. Segel suci dimasukkan ke dalam pedang. Kemurkaan suci budayan. Untuk menghadapi iblis, wajar saja jika menggunakan pedang langit merah. Energi api terkuat di dunia, nyala api kemasan matahari dan api alien paling ganas, nyala api iblis yang membakar langit. Itu berubah menjadi aliran api suci yang tak ada habisnya, yang dipancarkan dari pedang. Apa ini? Raja Ibl terkejut, dan dia harus mengakui bahwa kinerja Jiang Chen melebihi ekspektasinya. Dia tidak hanya mewarisi keterampilan unik Suanfei, dia juga seorang murid agama Buddha. Pedang ini memberinya perasaan kehancuran. Sayang sekali kamu hanyalah seorang suci seni bela diri kecil. Raja Ibyahat itu benar-benar impulsif. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, dia menjadi marah lagi. Ibl menghabisi para dewa. Ketika kekuatan sihir diaktifkan, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jiang Chen tidak bisa tidak memikirkan klan iblis. Keterampilan ibl sama kuatnya dengan kekuatan iblis, tetapi mereka juga memiliki misteri seni bela diri manusia. Ini juga menjadikan klan ibl sebagai eksistensi paling maju di antara semua ras. Raja Ibyahat menyerbu ke dalam api suci, dan api ibl melonjak dengan liar, benar-benar menekan api suci. Berlari sampai ke tengah api suci dan bersendewa dengan ujung pedang yang ganas. Raja Ibyahat meninju dengan pukulan yang mendominasi, mengetik di ujung pedang. Pedang Cixiao dibengkokkan hingga sudut 90 derajat dan hampir patah, dan semua api suci menghilang sekaligus. Raja Ibl Shah juga tidak akan berjalan dengan baik. Seluruh lengannya terbakar dan tinjunya berdarah. Hahaha. Namun, Raja Ibl peduli dan tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan suara menggelegar di tubuhnya. Dalam sekejap, ekspresi Jiang Chen berubah menjadi jelek, yang berarti pihak lain telah melepaskan diri dari kendali jari ilahi. Efek Divine Finger of Interception tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan musuh, tetapi durasinya juga sama. Dia menyesal tidak menggunakan kekuatan penuhnya dengan pedang tadi. Mati, mati. Raja Ibyahat menyerang lagi, membuat orang merasa mudah ditangkap. Di depannya, Jiang Chen memang jauh lebih lemah. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah tubuh Jiang Chen meletus dengan ribuan cahaya kemasan, dan kekuatan Buddha yang besar tersapu. Ekspresi Raja Ibyahat berubah drastis. Telapak tangan ilahi tata gata. Penampilan berharga Jiang Chen sungguh-sungguh, menakjubkan, dan tidak dapat diganggu-gugat, dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Di saat yang sama, relik tersebut terbang tinggi ke langit dan bersinar terang. Sumber kekuatan Buddha Jiang Chen tidak lain adalah delapan naga langit. Menurut bahasa populer, yaitu meminjam kekuatan eksternal. Namun pernyataan tersebut tentu tidak ada ketika berhadapan dengan setan. Tidak, Raja Ibyel Merah Sangeri, berpikir bahwa ini tidak mungkin. Apakah umat manusia sudah berkembang hingga saat ini? Seorang Marsial Saint di tahap awal begitu menantang. Raja Iby berpikir sambil dengan cepat mundur. Namun, segel tangan emas mengikutinya dari dekat, dan tidak peduli seberapa cepat dia berakselerasi. Itu tidak berguna. Bantai kota untukku. Sebelum dipukul, Raja Ibyahat itu berteriak keras. Patah. Segera setelah dia selesai berbicara, Raja Iblisya dipukul dengan telapak tangan dan dicabik-cabik, dan sisa tubuhnya bahkan terbakar di bawah api suci. Dharma mewakili langit dan bumi. Setelah menyelesaikan Raja Iblis, Jiang Chen tidak santai, menghadapi pasukan iblis, dia membuka Dharma. Temui musuh. Semangat orang-orang di kota suci meningkat pesat karena kemenangan Jiang Chen. Mereka akhirnya percaya bahwa apa yang mereka katakan sebelumnya adalah benar, dan hal itu dapat membawa Tianhe dan Zhenwu ke alam Jiutian secara tiada bandingannya. Pasukan iblis mundur karena kematian Raja Iblis. Sebaliknya, mereka menjadi lebih gila lagi. Masing-masing dari mereka menganggap kematian sebagai rumah dan menyerang kota suci. Atasi semua iblis. Perintah Jiang Chen. Kaisar jahat darah menerima perintah dan bergegas menuju pasukan iblis. Seolah memasuki tanah terpencil, dia menghabisi setiap iblis. Kekuatan magis yang tiada taraf, murka langit yang membara. Jiang Chen menggunakan kekuatan magis lain yang tiada taranya. Setelah daya tembaknya mencapai 100%, kekuatannya sama kuatnya dengan kekuatan magis yang tiada taranya. Hal terbaik tentang gerakan ini adalah serangan jarak jauh. Lautan api yang semakin meluas membuat suhu dunia ini menjadi sangat panas. Banyak orang berkeringat deras, dan setan-setan itu langsung menguap. Dengan kematian Raja Ibiahat, krisis di alam sembilan surga untuk sementara teratasi. Ketiga domain berhasil dipertahankan. Jiang Chen. Jiang Chen. Jiang Chen. Setelah iblis dunia perlahan menghilang, semua makhluk di tiga alam api, naga, dan biru berteriak serempak. Di antara mereka adalah suku-suku kuno yang berprasangka buruk terhadap Jiang Chen. Terutama ketika situasi tragis Zen Wu dan Tianhe terungkap, orang-orang senang dan bersyukur. Jika Jiang Chen tidak ada di sana, akhir hidup mereka akan lebih menyedihkan. Di luar kota suci, setelah memusnahkan pasukan iblis, Jiang Chen terengah-engah dan sangat lelah. Pertarungan ini adalah yang paling menyenangkan dan tanpa pamri sejauh ini. Dia menggunakan semua yang dia bisa untuk memberi tahu dia di mana batasannya. Sayangnya dia tidak bisa menyelamatkan semua orang dalam pertempuran seperti itu. Ketika dia melihat kota suci, kota pertama di alam sembilan surga berada dalam kekacauan, dengan aliran darah. Ada tentara yang menjaga kota, tetapi kebanyakan dari mereka adalah iblis. Kemenangan harus dibayar mahal. Boom, boom, boom. Saat Jiang Chen merasa sentimental, suara drum yang keras terdengar dari langit. Pada awalnya, dia mengira itu adalah seseorang yang menerobos dunia dan menjadi kaisar, tetapi dia segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Setelah permainan drum berakhir, salju tebal turun dari langit. Namun, suhu tidak terpengaruh sama sekali. Jadi Jiang Chen tahu bahwa yang jatuh itu bukanlah salju. Yang lain adalah orang pertama yang bersendewa dengannya di udara. Sesuatu yang mirip dengan salju sama sekali mengabaikan aura pelindungnya, menyentuh tubuh, dan tenggelam ke dalamnya. Jiang Chen kaget dan sangat terkejut. Ini, apakah ini kehendak surga? Meskipun dia berpengetahuan luas dan memiliki jiwa dewa, dia masih sangat terkejut. Kehendak surga juga merupakan jalan keseimbangan. Tidak ada perbedaan antara segala sesuatu dengan kehendak surga. Raja dewa tertinggi tidak lebih mulia di mata surga daripada seekor guk-guk liar. Oleh karena itu, kecuali kesusahan guntur, keberadaan kehendak surga hampir tidak terlihat. Hanya dalam kasus yang jarang terjadi, ketika segala sesuatu akan dihancurkan, kehendak surga akan turun tangan dan menurunkan kehendak surga untuk membimbing makhluk hidup keluar dari kegelapan. Malapetaka klan darah belum datang, dan kehendak surga telah datang. Pada saat ini, itu pasti ada hubungannya dengan klan iblis. Segera, Jiang Chen menemukan bahwa di kota suci dan bahkan seluruh alam jiutian, makhluk apapun yang berpartisipasi dalam menghabisi iblakan mendapatkan kehendak surga. Besarnya kehendak surga ditentukan oleh jumlah iblis yang terbasmi tadi. Adapun tujuan dari kehendak surga, ceritanya panjang. Yang paling terkenal adalah bisa mengimbangi bencana petir. Jika Anda telah mengumpulkan cukup banyak kehendak surga, ketika alam menerobos, surga tidak akan menurunkan guntur dan malapetaka untuk menyeimbangkannya. Karena dalam proses mendapatkan kehendak surga, ia telah membuktikan dirinya. Jiang Chen tidak senang dengan hal ini, melainkan khawatir. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh setan jauh lebih serius dari yang dibayangkan, dan dapat mengganggu kehendak surga. Jiang Chen segera menceritakan kabar tersebut kepada tuannya yang menjaga Tiangong. Arti surga, apa ini? Wu Ming belum pernah mendengarnya. Setelah mendengarkan penjelasan Jiang Chen, Wu Ming terkejut. Bukankah itu berarti selama kamu menghabisi cukup banyak iblis, kamu akan diakui oleh surga dan wilayahmu tidak akan terhalang di masa depan. Dapat dikatakan bahwa kehendak surga tidak hanya dapat mengimbangi bencana petir, tetapi juga memberikan keberuntungan yang besar bagi manusia. Jiang Chen menyatakan bahwa ada kemungkinan seperti itu, tetapi bukan itu intinya. Dia berkata dengan penuh semangat ibl telah mengkhawatirkan kehendak surga. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk menghancurkan dunia Suan Huang. Tujuan dari menurunkan dunia, kehendak surga adalah membiarkan kita mengambil tindakan untuk menyerang iblis. Bencana Guntur Klan. Ah, bahkan dengan ketenangan tanpa nama, dia tidak bisa tidak mengubah warnanya setelah mendengar kata-kata ini. Guru, segera sebarkan berita ini ke dunia Shen Wu. Jiang Chen berkata dengan mendesak. Bagus. Tidak lama kemudian, berita tentang kehendak surga membuat khawatir dunia para dewa dan seni bela diri, dan semua ras terkejut. Kehendak surga, apakah memang ada hal seperti itu? Nasib saya ditentukan oleh saya dan bukan oleh Tuhan. Gagasan apapun tentang kehendak surga pasti bohong. Iya, meskipun itu benar, dapatkah generasi kita mengejar ketinggalan secara kebetulan? Banyak orang yang mengejek, mengira ini adalah salah satu dari banyak rumor. Karena urusan klan iblis, segala macam rumor menyebar kemana-mana, dan mereka secara alami percaya bahwa kehendak surga adalah sama. Kehendak surga itu nyata, dan kehendak surga telah tiba. Krisis klan iblakan lebih serius daripada krisis klan darah. Kami, Long Xing, di sini untuk menelpon, berharap semua ras akan melakukannya, gunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengepung dan menekan klan iblis. Baru setelah sebuah suara terdengar di seluruh dunia Senwu, orang-orang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Karena orang ini adalah penguasa Istana Jiwa Kaisar, kata Long Xing. Dia berhasil melarikan diri dari kungkungan hidup dan mati dan menjadi salah satu dari sedikit kaisar saat ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, semua ras sepertinya meledak. Saya pikir klan darah adalah bencana yang sebenarnya, tapi saya tidak menyangka itu adalah klan iblis. Sebenarnya, itu mungkin juga klan darah. Kudengar klan ibl bisa kembali, dan para pelayan darah itulah yang diam-diam mengendalikannya. Dari mana datangnya berita ini? Di tengah berbagai diskusi, semua suku dan kekuatan mengumpulkan kekuatan tempur mereka untuk mengepung dan menekan klan iblis. Selain untuk mencegah bangkitnya klan iblis, banyak orang ingin mendapatkan makna yang cukup dari surga dan diakui oleh surga. Terutama mereka yang mendambakan puncak kaisar bela diri. Mereka khawatir akan kesengsaraan guntur dan tidak berani mencobanya. Pada saat yang sama, tiga kekuatan utama prihatin tentang mengapa IBL dapat menyebabkan datangnya ke hendak surga. Bisa jadi itu adalah janin iblis. Di pihak Jiang Chen, dia juga bekerja tanpa henti, memberi tahu semua kekuatan di dunia Shen Wu melalui Tiangong tentang apa yang dia ketahui dan spekulasinya. Janin Setan, awal dari semua setan, hanya janin iblis yang dapat membiarkan iblis yang menyerang kali ini. Tapi ini hanya spekulasi. Setelah Jiang Chen mengetahui situasi Tianhe dan Shen Wu, hampir pasti. Invasi IBL menduduki Tianhe dan Shen Wu. Setelah mengalahkan semua musuh, mereka hanya menculik makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan membawa mereka ke medan perang di luar dunia. Ini pasti janin iblis. Mereka ingin menggunakan makhluk itu sebagai makanan untuk diserap oleh janin iblis. Medan perang luar adalah dunia pesawat khusus. Terhubung erat dengan sembilan alam dan dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Jiang Chen menyimpulkan lebih banyak rincian berdasarkan petunjuk. Tidak, pasti ada hamba darah yang mengendalikan ini secara diam-diam. Mereka ingin memindahkan medan perang luar ketiga alam teratas dan menggunakan medan perang luar sebagai platform alam suci dan sembilan alam untuk membebaskan para vampir. Hati Jiang Chen dipenuhi dengan kekacauan, berpikir bahwa tidak heran kehendak surga akan datang. Karena para vampir, kehendak surga dapat menyetujui rencana jiwa kaisar. Sekarang ibl ditambah vampir akan menimbulkan bencana. Dia menceritakan hal ini kepada Wu Ming di Istana Surgawi. Namun, apa yang Jiang Chen tidak ketahui adalah bahwa di dunia seni bela diri sejati, komandan ible memegang cermin misterius di tangannya. Di cermin, kata-kata Jiang Chen dimainkan. Karena alam Jiutian dan alam Tianwu dipisahkan oleh alam Zenwu, komandan ible menguping informasi yang dikatakan Jiang Chen melalui cermin artefak di tangannya. Jiang Chen ini harus dibunuh. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jiang Chen, komandan ible berkata dengan dingin. Setelah menyimpulkan banyak hal dari petunjuk membuat komandan ible sangat takut pada Jiang Chen. Jika bala bantuan dari semua ras tidak segera datang, dia pasti ingin lari ke alam sembilan surga dan menghabisinya. Limbah, mengutuk dengan tidak senang, komandan iblingin kembali ke medan perang luar melalui jalur pesawat. Para ibly yang mengikutinya tahu bahwa orang yang dimarahinya adalah Raja Iblis. Operasi ini menargetkan tiga alam berikut dan menculik puluhan juta makhluk hidup. Karena kegagalan Raja Iblis, targetnya kurang sepertiga dari target. Raja Ibly yang hadir diam-diam senang bahwa ketika tugas tersebut diberikan, alam Jiutian pada awalnya adalah tugas Raja Iblennya. Itu hanya karena Raja Jahat terluka parah ketika dia membuka jalur pesawat dan dia harus menemukan orang yang mengatur penghalang, jadi dia pergi ke alam sembilan surga. Menurut berita yang datang kembali, tidak peduli Raja Iblen mana yang pergi ke alam Jiutian, dia akan menghadapi kegagalan. Komandan Iblis, aku meminta agar Jiang Chen dibunuh. Tiba-tiba seorang kaisar Iblen berkata, ini adalah wanita cantik luar biasa yang aura Iblisnya tidak lebih lemah dari Iblen di sekitarnya. Tanda tanya, bahkan Raja Iblen bukanlah tandingannya, bagaimana kamu akan menghabisi Jiang Chen? kata-kata lembut dari Komandan Iblen membuat Iblen wanita itu terdiam. Dia hanya ingin pamer di depan Komandan Iblis, mendapatkan perhatiannya dan memuji kesetiaannya. Sekarang tampaknya hal itu kontraproduktif. Kembalilah, seseorang akan menyelesaikan masalah Jiang Chen ini. Juga, besiaplah untuk perang. Komandan Iblen meliriknya dan bergegas ke tengah medan perang luar bersama pasukannya. Tak lama setelah pasukan Iblen dievakuasi, gelombang pertama bala bantuan dari semua ras tiba di alam Zenwu. Ketika mereka melihat seluruh dunia berubah tanpa bisa dikenali lagi, mereka semua terkejut. Dalam menghadapi bencana tersebut, pertarungan antar kekuatan hanyalah pertarungan kecil. Menghadapi vampir dan setan secara langsung melibatkan masalah kelangsungan hidup. Namun, setelah bala bantuan ini mengetahui bahwa sebelumnya memang pernah turun salju lebat, mereka semua menjadi bersemangat kembali. Tidak peduli apa ras mereka, mereka semua ingin diakui oleh surga. memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Jangan takut dengan guntur dan bencana, dan dengan berkah keberuntungan yang besar, setiap kali Anda mengalaminya, bencana bisa berubah menjadi keberuntungan. Orang yang memilikinya dapat dengan mudah mencapai puncak. Jiang Chen di kota Suci mengatur agar orang-orang membersihkan medan perang dan menghitung korban tewas. Prajurit dari tiga domain api, naga, dan Chang menderita banyak korban, terhitung lebih dari setengah jumlah total. Para prajurit Tiangong juga menderita korban jiwa, dan jumlahnya tidak sedikit. Sebagai pemimpin tertinggi partai, Jiang Chen tentu saja sangat tertekan. Mengesampingkan fakta bahwa nyawa manusia dipertaruhkan, para pejuang ini menghabiskan sumber daya istana surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya beberapa dari mereka berperang di luar negeri. Namun, itulah rasanya memimpin suatu kekuatan. Dalam jarak yang dapat diterima, mereka menjelajahi laut dan terus meningkatkan kekuatan mereka. Mereka yang selamat dari pertempuran ini memperoleh pengalaman dan berkembang pesat. Belum lagi kehendak surga yang muncul belakangan. Dalam pertempuran ini, banyak sekali keluarga yang terbunuh, istri dan anak-anak tercerai berai, tapi saya menganalisis pro dan kontra dengan sangat dingin. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, sedikit takut. Jika kita tidak cukup kejam dan mempertimbangkan pro dan kontra, akan lebih banyak orang yang meninggal. Kata King Mo, tentu saja saya memahami kebenarannya, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Ketiga Jiang Chen melihat pemandangan tragis setelah perang di tiga wilayah utama, merasa tidak dapat dijelaskan. Inilah yang harus dihadapi oleh orang kuat. Di alam api sisi Dharma Kaya, Jiang King Yu menghibur putranya, jangan pikirkan orang-orang yang mati karena kamu, pikirkan tentang mereka yang masih hidup karena kamu. Perkataan ayahku masih cukup meyakinkan. Jiang Chen perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Jiang Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di sisiku, Namong datang menanyakannya setelah membersihkan medan perang. Kegagalan menyerang alam sembilan surga pasti melebihi ekspektasi klan iblis, dan tujuan mereka tidak tercapai. Maksudmu, iblakan datang lagi. Hati Namong menegang, memikirkan ibli yang sangat banyak, dia tidak ingin datang lagi. Tidak, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Bala bantuan dari tiga alam atas telah tiba, dan kali ini barisan akan menyerang medan perang luar. Jiang Chen terkekeh dan berkata, biarkan orang-orang mempersiapkan karnaval untuk menghilangkan kesedihan yang disebabkan oleh kematian. Bagus, Namong merasa lega ketika mendengar bahwa setan tidak akan datang lagi. Ketika Namong pergi untuk mengatur pesta kemenangan, orang lain mendatanginya. Ye Kiyu, Wakil Ketua Istana Pembasmi Iblis. Dia dan Jiang Chen bisa dianggap sebagai kenalan lama. Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa alam Jiutian memenangkan pertarungan tersebut, namun saya masih tidak mempercayainya. Saya tidak menyangka Anda akan benar-benar melakukannya. Ye Kiyu jelas telah mengalami pertempuran sengit dan masih sedikit belum pulih. Dia duduk di alam surga sejati dan mengirimkan semua orang kuat yang datang untuk menghadapi iblis. Akibatnya, mereka tidak dapat bertahan bahkan selama seperempat jam dan dikalahkan seperti gunung. Orang-orang di istana Pembasmi Ilmen derita banyak korban seperti yang dikirim oleh pasukan lain. Melihat kesedihan dan kemarahan di mata wakil kepala istana, Jiang Chen berkata tidak ada yang menyangka iblakan begitu mengancam, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku seharusnya mendengarkanmu. Aku seharusnya mendengarkanmu. Ye Kiyu berkata dengan menyesal. Sebelum invasi dimulai, Jiang Chen melewati istana surgawi dan berulang kali menekankan bahwa invasi iblakan lebih intens dari sebelumnya. Namun, tiga kekuatan besar tidak mempercayainya dan istana Pembasmi Ibiuga tidak mempercayainya. Oleh karena itu, Pembasmi Ibiang dikirim berjumlah kurang dari satu persen dari pasukan iblis. Kekalahan tidak bisa dihindari dan yang paling dibenci adalah makhluk yang diculik. Jiang Chen Tiba-tiba, Ye Kiyu menatap Jiang Chen berjalan ke depan dengan cepat, meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan penuh semangat saya harap Anda mau mengoordinasikan kami dan membantu kami. Dia serius dan Anda bisa merasakannya dari ludahnya. Tidak seorang pun yang turun sekarang akan mendengarkan saya. Jiang Chen berkata tanpa daya. Dia selalu memperjelas perbedaannya. Istana Surgawi dan Istana Abadi bertindak sendiri dan tiga kekuatan utama bekerja sama dengan semua ras. Di masa yang luar biasa ini, kita harus mengesampingkan prasangka kita. Ye Kiyu berkata kemenangan di alam sembilan surga adalah kesaksian terbaik. Saya telah melewati Qi dan sebagian besar kekuatan tidak menolak. Oh, mereka mungkin juga tidak menerimanya, kan? Jiang Chen memperhatikan bahwa dia sedikit tidak wajar ketika berbicara. Ya, Ye Kiyu tampak putus asa dan melepaskan tangannya. Tiga kekuatan besar tidak akan menerima Istana Surgawi dan Istana Abadi. Namun ketika Istana Pembasmia belum meminta Jiang Chen untuk datang, tiga kekuatan besar tidak terburu-buru mengungkapkan pendirian mereka. Pasalnya, mereka menunggu kekuatan lain untuk menyatakan penolakannya. Alasannya adalah saya tidak mau disalahkan. Pertahanan Jiang Chen terhadap alam sembilan surga benar-benar membuat mereka takjub dan membuktikan kemampuannya. Jika Jiang Chen tidak diundang, kekuatan yang menolak mungkin akan disalahkan dalam pertempuran berikutnya dengan iblis. Namun, Long Xing dari Istana Jiwa Kaisar berkata bahwa kami dapat bekerja sama satu sama lain, tapi kami hanya ingin kamu bertemu dengannya. Ye Kiyu memikirkan sesuatu dan berkata lagi, Jalan Naga, hati Jiang Chen dipenuhi dengan kekacauan. Dia tiba-tiba mendengar nama ini, yang sama sekali tidak terduga. Dia ingin aku menemuinya, apakah dia ada di sini sekarang? Ya, di dunia seni bela diri yang sebenarnya. Ye Kiyu tidak begitu mengerti mengapa dia bereaksi seperti ini. Long Xing sekarang adalah orang yang paling menarik dan berpengaruh di seluruh dunia Suan Huang. Di mata dunia, orang-orang yang menyusun rencana jiwa kaisar membeli 500 tahun untuk semua ras. Dibandingkan dengan frekuensi invasi vampir setiap ribuan tahun, 500 tahun bukanlah waktu yang lama. Namun, mengingat tujuan akhir vampir, 500 tahun ini sangatlah penting. Setelah ras vampir memusnahkan semua ras dan mencapai tingkat kaisar dan raja dewa, mereka memberi dunia Suan Huang waktu ribuan tahun untuk berkembang. Ini seperti memelihara sekelompok hewan liar di penangkaran, menunggu hingga hewan tersebut tumbuh hingga tingkat tertentu, lalu menyembelih mereka. Kuncinya adalah waktu. Terlalu dini, binatang itu tidak mendapat cukup nutrisi. Terlambat maka binatang itu akan berubah menjadi binatang buas dan melawan. 500 tahun berarti memberi kesempatan pada binatang yang telah berkembang selama ribuan tahun untuk berubah menjadi binatang buas. Menambahkan rencana jiwa dewa bahkan lebih kuat. Setelah orang-orang dari seluruh dunia mengetahui tentang proyek jiwa kaisar, mereka semua terkesan dengan bakat luar biasa Longsing. Sejauh ini, belum ada yang mampu memecahkan dua permasalahan utama tersebut. Pertama, bagaimana jiwa kaisar itu diwujudkan. Kedua, bagaimana tembok dunia tempat suci dapat dicegah agar tidak ditembus oleh para vampir selama 500 tahun. Semua orang penasaran dengan dua poin ini, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Karena Longsing tidak pernah membicarakan kedua aspek ini. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya atau harus mulai dari mana. Ketika Jiang Chen mengetahui hal ini, dia mengutup dalam hatinya. Longsing hanyalah pion yang dia sembunyikan dari hamba darah. Untuk menghindari ketahuan oleh para pelayan darah, Longsing tidak tahu apa yang dilakukan Jiang Chen sampai klan darah datang. Bagus sekarang karena Longsing telah menjadi objek kekaguman semua orang. Jika Jiang Chen mengatakan dia tidak peduli sama sekali, dia akan menipu dirinya sendiri. Jiang Chen, tolong, Suan King juga ditangkap oleh iblis. Ye Kiyu melihat Jiang Chen tenggelam dalam pikirannya dan berpikir dia tidak ingin mengambil tindakan. Apa? Ketika Jiang Chen sadar kembali, dia tidak menyangka bahwa Suan King juga akan mencapai tiga alam terbawah. Dia mendengar bahwa kamu ada di sini dan ingin datang dan bertarung bersamamu. Jiang Chen mengerutkan kening, dia tidak tahu tentang Suan King. Dia tahu sejak awal bahwa pihak lain tidak memiliki peluang untuk mendapatkan darah putri pemberian Tuhan. Ketika saya setuju di awal, saya membutuhkan pihak lain untuk membuka jalan ke jurang iblis, dan pada saat yang sama, saya tidak ingin keturunan Suan Fei menjalani kehidupan yang begitu sulit. Tapi dia tidak menyangka karena dirinya sendiri, dia akan terjerumus ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Lalu tunggu apa lagi di sini? Mengapa kamu tidak masuk dan menyelamatkan orang? Jiang Chen berkata dengan cemas. Semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya orang-orang yang diculik oleh ibl tersebut. Kita tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi dan terburu-buru memasuki medan perang luar. Menurut rencana istana pembasmi iblis, mereka ingin membentuk pasukan basmi diri untuk masuk dan mencari tahu kebenarannya. Mendengar rencana ini, Jiang Chen berkata dengan penuh semangat tidak ada gunanya. Medan perang luar sangat besar dan pasukan ibl dapat bersembunyi dimanapun mereka mau. Jika kita benar-benar ingin mengetahuinya dengan jelas, itu akan membutuhkan waktu yang tak terhitung jumlahnya dan pasukan kematian dalam jumlah besar. Kami akan menunggu sampai kami mengetahui situasinya. Sudah terlambat. Semua yang dikatakan Ye Kiyu terdengar masuk akal. Namun, tidak ada benar atau salah dalam perencanaan di medan perang yang ada hanyalah hasil. Terkadang rencana yang bodoh bisa menghasilkan keajaiban. Itulah mengapa kami membutuhkanmu. Mendengar kata-kata Jiang Chen, Ye Kiyu tiba-tiba menjadi tercerahkan dan bertanya-tanya mengapa dia dan orang lain tidak memikirkannya. Sangat berguna memanggil kaisar untuk masuk, kata Jiang Chen. Di dunia besar saat ini, jumlah kaisar telah mencapai dua digit. Tapi bukankah itu lebih berbahaya? Jika seorang kaisar meninggal, Ye Kiyu tidak berani melanjutkan pembicaraan. Kaisar tidak mudah jatuh, terutama jika mereka bersama-sama. Jika mereka dalam bahaya, itu akan mencerminkan kenyataan dari klan iblis. Baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada mereka. Situasinya mendesak, jadi Ye Kiyu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, seorang wanita berbaju putih datang menemuinya. Mengenakan gaun istana Abu Abu Perak, dia memiliki temperamen yang unik dan ekspresi khawatir di wajahnya yang cantik. Saudaraku, Long Xing menemukanmu. Lin Yueru lah yang datang. Aku tahu, Gang Long Xing masih memintaku untuk menemuinya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Lin Yueru datang untuk melaporkan berita tersebut, tapi Ye Kiyu sampai di sana lebih dulu. Apa, kalau begitu saudaraku, kamu tidak boleh pergi. Lin Yueru berkata dengan cemas. Apakah menurutmu dia sudah tahu tentang aku? 100 persen? Informasi detailmu telah dikumpulkan oleh Istana Jiwa Kaisar. Dengan nama yang sama dan nama keluarga yang sama, Long Xing dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan hanya dengan satu pandangan. Lalu kenapa dia tidak datang untuk menghabisiku? Jiang Chen bertanya. Kata-kata ini membuat Lin Yueru bingung, dia tidak begitu mengerti. Jika aku jadi dia, bukankah aku harus datang untuk menghabisiku saat ini? Dia juga memintaku untuk menemuinya. Ini tidak biasa. Berdasarkan pemahamannya tentang Long Xing, apakah pihak lain ingin menghabisinya atau tidak, dia akan segera muncul di hadapannya. Kecuali Long Xing belum yakin dengan identitasnya. Dia pasti sedang mempermainkan saudaranya. Lin Yueru berkata dengan tegas. Oh, realisasi rencana Jiwa Kaisar dan tembok dunia, saudaraku, bagaimana kamu melakukannya? Lin Yueru bertanya. Jiang Chen mengerutkan kening, saudara perempuan baptisnya menanyakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak boleh ditanyakan. Lin Yueru sepertinya menyadarinya dan berkata inilah yang diinginkan Long Xing. Jika dia ingin menyembunyikannya dari dunia dan membuktikan bahwa dialah yang menyelamatkan dunia Suan Huang, dia harus menguasai dua poin ini. Ya, Jiang Chen mengangguk sambil berpikir, saudaraku, kamu harus bersembunyi. Oh, saat ini, Jiang Chen tampak terkejut. Fondasi Istana Surgawi dan Istana Abadi masih jauh dari cukup dan tidak dapat menahan konsumsi. Masalah kritis seperti itu harus diserahkan kepada tiga kekuatan besar dan berbagai suku untuk ditangani. Saat langit runtuh, seorang pria jangkung mengangkatnya. Jiang Chen tidak berpikir untuk membalikkan keadaan dan memusnahkan semua iblis. Dia hanya ingin mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, bahkan tiga kekuatan egois utama datang untuk menghadapi iblis. Apa alasan dia tidak mengambil tindakan? Kamu kenal aku, tapi apa yang harus aku lakukan terhadap Long Xing? Lin Yueru terlihat sangat cemas. Tidak apa-apa untuk pergi menemuinya. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Agak konyol untuk khawatir seperti ini. Jangan khawatir, aku akan membiarkan Dharma Kaya pergi dan menemuinya. Setelah mendengar kata-kata terakhir Jiang Chen, Lin Yueru tahu untuk tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Dharma Kaya pergi menemui Long Xing, dia tidak perlu khawatir meskipun ada bahaya, dan dia juga bisa mencoba pikiran Long Xing. Seseorang datang, aku pergi dulu. Lin Yueru menyadari sesuatu dan berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari ke kejauhan. Segera, Ye Kiyu pergi dan kembali, bertanya-tanya mengapa tidak ada Kaisar yang mau melakukan itu dan memarahiku. Aku benar-benar ragu kamu akan mati karena kebodohanmu sendiri. Bagaimanapun, aku akan pergi bersamamu menemui Long Xing. Sungguh, Ye Kiyu sangat gembira saat mendengar bahwa Jiang Chen bersedia mengambil tindakan. Bala bantuan dari semua ras berkumpul di alam Zenwu. Tubuh Dharma Jiang Chen dan Ye Kiyu melakukan perjalanan melalui alam Tianhe dan datang ke kota Zenwu di alam Zenwu. Jiang Chen dipenuhi dengan emosi ketika dia mengunjungi kembali tempat lamanya. Kota ini adalah tempat diadakannya kompetisi tiga alam dan juga merupakan tempat ayahnya memusnahkan alam Tianwu dengan satu pedang. Ada banyak upaya untuk melindungi tempat pemakamannya. Keadilan, Jiang Chen memikirkan prajurit kekanak-kanakan yang menunjukkan tekad seperti itu dalam menghadapi kematian. Adegan yang dia saksikan saat itu tak terlupakan seumur hidupnya. Dia telah melenyapkan keluarga Tang yang menghabisi Tang Zheng Ye dan satu-satunya yang lolos, Tang Xia, hilang. Selain itu, Jiang Chen tidak melupakan orang-orang yang memulai pertengkaran dengan keluarga Tang. Dipaksa oleh situasi sebelumnya, dia enggan mengambil tindakan. Sekarang, saatnya memahami dendam masa lalu. Jiang Chen, kamu baik-baik saja. Ye Kiyu, yang berada di sampingnya, menyadari niat menghabisi Jiang Chen dan merasa bingung. Bukan apa-apa, aku hanya memikirkan beberapa hal di masa lalu. Jiang Chen berkata dengan santai. Ye Kiyu terkejut, dan kemudian dia teringat bahwa Jiang Chen telah bangkit di alam sembilan surga, dan di sepanjang jalan, dia pasti telah membuat jejak kaki di alam bela diri sejati. Aku benar-benar tidak tahu caranya. Ye Kiyu belum pernah mendengar ada orang yang naik dari alam sembilan surga ke ketinggian seperti itu. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di pusat kota. Itu adalah istana Jiwa Kaisar, itu adalah istana Dewa Beladiri, dan klan Xia. Adapun berbagai klan, mereka berada di pihak istana pembas Mieblisku untuk saat ini, kata Ye Kiyu. Jiang Chen mengangguk, orang-orang dari tiga kekuatan utama semuanya memiliki karakteristik yang jelas. Terutama klan Xia, terlepas dari kekuatan mereka, semuanya memakai baju besi tebal. Pola dan warna berbeda pada armor menentukan status dan kekuatannya. Di sisi lain, berbagai ras tidak mau memihak, jadi mereka memilih Demon Slayer Hall yang netral. Ada diskusi tanpa akhir, semuanya terkait dengan klan Iblis, tetapi semuanya hanyalah spekulasi yang tidak berdasar. Jiang Chen, kamu sangat berani, beraninya kamu muncul di sini. Bas media, bas media, kemunculan Ye Kiyu dan Jiang Chen menarik banyak perhatian. Setelah mengenali Jiang Chen, kerumunan menjadi bersemangat dan aura pembasmi yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Dalam sekejap mata, dia dan Ye Kiyu dikepung. Di antara orang-orang ini, hampir semua kekuatan besar yang hadir disertakan. Di sisi 10 ribu klan, ada klan penyihir, klan Lik, klan Shenyin, dan klan Dewa Perak. Di antara tiga kekuatan utama, Istana Pembasmil dari Istana Jiwa Kaisar, Xia Jiang dari Istana Hushen, Kerajaan Wu di bawah klan Xia, dan Pangeran Feng Yu, anggota keluarga kerajaan klan Xia. Dikelilingi oleh begitu banyak pria kuat, Jiang Chen tampak tenang dan tenang, dan terkekeh semuanya, sudah lama tidak bertemu. Mereka yang tidak tahu, mengira dia sedang berkencan dengan teman lama. Semua orang marah dengan sikapnya. Mereka semua adalah musuh Jiang Chen. Beberapa murid berprestasi meninggal di tangan Jiang Chen, dan beberapa adalah saudara. Tentu saja, tidak semua bala bantuan yang datang memiliki dendam terhadap Jiang Chen. Kebanyakan orang masih mempertahankan sikap menunggu dan melihat serta rasa ingin tahu yang kuat. Bagaimana seorang pertapa bela diri masa awal memprovokasi begitu banyak musuh yang kuat. Inilah yang membuat penasaran sebagian besar orang. Saudaraku, itu orangnya. Ada juga generasi muda di antara bala bantuan, yang menunjukkan bahwa semua ras sangat mementingkan iblis. Ucap seorang wanitai yang bertubuh lebih tinggi dari kebanyakan pria yang hadir. Dia memiliki kulit gandum yang sehat. Yang jarang adalah hal ini tidak membuat kulitnya terlihat kasar, namun tetap halus dan halus. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan tidak layak mendapat perhatian. Kakaknya, Dugu Fang berkata tidak senang. Dia membuat janji dengan Jiang Chen untuk pertempuran yang menentukan ketika monumen Feng Yun dibuka. Namun, Jiang Chen mengingkari janjinya. Saat kita bertemu lagi, dia sudah berada di ranah Marsial Sein. Hal ini pasti akan membuat orang berpikir bahwa dia takut dan memilih untuk menghindari keunggulannya dan tidak berpartisipasi dalam persaingan antara orang-orang berbakat dan berkuasa. Itu benar. Bahkan jika kamu menjadi Marsial Sein, kamu akan kehilangan semangatmu. Dugu Yue juga sedikit kecewa. Pada hari ketika istana abadi dibuka, saudara laki-laki dan perempuan itu kagum dengan kekuatan luar biasa Jiang Chen. Surat tantangan dikirim oleh Dugu Yue secara pribadi. Tanpa diduga, Jiang Chen tidak terlihat sama sekali pada hari pembukaan Monumen Feng Yun. Jiang Chen, kembalikan nyawa adikku. Xia Jiang adalah yang paling marah. Setelah kejadian terakhir di Moyuan berakhir, nyawanya bisa diselamatkan. Namun, pelanggaran aturan dan masuk dan keluar dari dimen abis lagi juga diumumkan ke publik. Oleh karena itu, statusnya sebagai putra kaisar dibatalkan. Setelah lebih dari setengah tahun, guncangan yang dibawa oleh negara dewa Jiang Chen telah berkurang. Jadi, dia langsung mengambil tindakan. Bahkan jika Ye Kiyu berdiri di sampingnya, meskipun dia tahu seseorang pasti akan menghentikannya. Xia Jiang masih sangat bertekad. Dia ingin menyulut kemarahan semua orang yang hadir yang membenci Jiang Chen. Mendengus, Ye Kiyu sama sekali tidak menyukai Xia Jiang. Banyak dewa IBLD dimen abis hampir melarikan diri sebelumnya, tetapi Xia Jiang lah yang menyebabkan masalah. Meskipun dia sedang dimanfaatkan, jika bukan karena keserakahannya, hal itu tidak akan mencapai level itu. Jika Jiang Chen tidak membalikkan keadaan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Biarkan aku melakukannya. Jiang Chen mengulurkan tangannya, maju selangkah, dan menghadapi Xia Jiang sendirian. Bisa, Ye Kiyu tidak diyakinkan, tetapi berpikir bahwa Jiang Chen tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu, jadi dia menahan momentumnya. Om, Xia Jiang tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menghabisi Jiang Chen, dan hatinya sangat gembira. Itu tidak lebih baik daripada di Moyuan, di mana dia tidak bisa menunjukkan kekuatan tempur penuhnya karena penyamarannya. Saat ini, dia berada di puncak Marsial Sein. Penghakiman para Dewa. Xia Jiang memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menggunakan kekuatan magis. Kekuatan magis yang tiada tarahnya. Apakah orang ini ingin menghancurkan kota ini? Para penonton merasa ngeri, dan orang-orang kuat di sekitarnya dengan cepat bergabung untuk mengerahkan perisai energi, menutupi seluruh jalan dan menjebak Jiang Chen di dalam. Jiang Chen harus menghadapi kekuatan magis Xia Jiang yang tiada taraf. Situasi tiba-tiba menjadi serius dan kejam. Para penonton menahan nafas, tidak percaya bahwa Jiang Chen akan mati seperti ini. Lagi pula, dia juga seseorang yang ditemukan oleh Istana Pembasmi Iblis. Namun, sampai Xia Jiang menyelesaikan momentumnya dan mengunci Jiang Chen, tidak ada yang mengambil tindakan. Sudah berakhir, seseorang berpikir Xia Jiang adalah puncak dari Marsial Sein, dan kemampuannya untuk menampilkan kekuatan magis yang tiada taraf menunjukkan bahwa dia sangat baik dalam semua aspek. Jiang Chen, yang masih dalam tahap awal seni bela diri, jelas tidak bisa menolak. Kekuatan magis yang tiada tarannya, kan? Aku juga memilikinya. Teknik kekosongan hebat. Setelah kata-kata itu jatuh, Jiang Chen tampak tenggelam ke dalam air dan menghilang ke dalam kehampaan. Ekspresi Xia Jiang berubah setelah dia dengan jelas mengunci Jiang Chen. Dia benar-benar kehilangan pandangan terhadap Jiang Chen dan bahkan tidak memiliki arahan umum. Namun, semua penonton menunjukkan ekspresi ngeri. Bodoh! Di belakangmu, orang-orang dari Istana Hushan buru-buru mengingatkan. Apa? Xia Jiang terkejut, berbalik dengan cepat, dan melihat Jiang Chen menatapnya sambil mencibir. Tinju naga petir, tinju naga yang telah terisi menghantamnya dengan keras, dengan ribuan guntur dan kilat menyambar di lengannya. Hanya dengan satu pukulan, aura pelindung dan perlengkapan pelindung Xia Jiang semuanya rusak. Seluruh orang itu terpesona oleh kekuatan yang menghancurkan. Ia bahkan menghancurkan perisai energi menjadi beberapa bagian, dan kemudian berguling ke bawah puluhan meter di jalan. Setelah semuanya selesai, Xia Jiang seperti genangan lumpur. Siapa lagi? Jangan menahan diri, ayolah. Jiang Chen memutar lehernya dan memandang musuh dengan provokatif. 1590. Tim